SD Negeri Banyuripan, bantul gelar Pawai Budaya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional. Agenda tersebut juga sebagai upaya sekolah untuk meminimalisasi penggunaan gawai pada siswanya. Pawai dimulai dari SDN Banyuripan mengitari jalan sekitarnya kurang dari 2 km hingga kembali ke sekolah lagi. Para siswa tampak antusias mengikuti Pawai Budaya dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Di antara siswa ada yang juga menabuh gamelan dengan beriringan. Terdapat satu gunungan juga dalam iringan Pawai rombongan siswa SDN Banyuripan ini. Kepala Sekolah SDN Banyuripan Heri Purnomo mengungkapkan, Pawai Budaya ini baru pertama kalinya digelar sekolahnya kali ini. Kegiatannya diikuti oleh siswa dari kelas 1 sampai 6 sekitar 114 anak. Menurutnya bukan berarti menolak penggunaan gawai tetapi paling tidak meminimalisasi agar meningkatkan sosial masyarakatnya anak-anak. Tidak individualis kami kembangkan sifat sosial yang lebih tinggi. Bebernya, Jumat, 26 Juli 2024. Tidak hanya para siswanya, para guru-gurunya juga mengenakan pakaian yang unik-unik. Tujuan Pawai untuk menanamkan karakter berbudaya terhadap para siswa. Diharapkan agar dapat mengenal budaya identitasnya sehingga terus melestarikannya. Selain ada Pawai Budaya, SDN Banyuripan juga menggelar basar budaya serta permainan tradisional seperti gobak sodor, egrang, bas-basan. Permainan tradisional dihadirkan agar anak-anak memiliki aktivitas fisik. Digelarnya permainan tradisional juga sebagai upaya melestarikan karena mulai tergeser dengan gawai. Tidak dipungkiri anak-anak sekarang lebih tertarik bermain gawai dibanding gobak sodor. Harapannya ketika anak-anak terjun sebagai subjek bukan objek pasti lebih mengenak, ujarnya. Terima kasih telah menonton!